Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai kisah para rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke 47. Nah di seri sebelumnya kita sudah bicara tentang apa itu koinonia dan bagaimana idealnya koinonia itu dilakukan dalam komunitas jemaat atau dalam persekutuan kita. Nah sekarang saya ingin membahas mengenai aspek-aspek penting dari sebuah koinonia. Ada empat aspek penting dari koinonia kalau kita belajar dari kisah para rasul pasal 2 ini dan saya akan membahasnya dalam dua seri. Dua yang pertama akan saya bahas pada hari ini dan dua yang berikutnya akan dibahas di seri berikutnya. Nah untuk itu kita akan membaca ayat 42 sampai dengan ayat 47 bagian A. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Nah kalau kita perhatikan baik-baik di keseluruhan bagian yang sudah kita baca ini, keseluruhan perikop yang sudah kita baca ini. Aspek pertama dari sebuah persekutuan atau sebuah koinonia adalah adanya ibadah di dalamnya. Di sini di ayat 42 dan ayat 46 ada kata memecahkan roti. Dan ini adalah salah satu bentuk sakramen. Mereka memecahkan roti untuk mengingat kembali pengorbanan Kristus di kayu salib. Yang kedua dari aspek ibadah ayat 42 bagian B mereka berdoa. Berdoa itu adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Menyampaikan apa yang menjadi keperluan kita kepada Tuhan dan mendoakan jemaat-jemaat yang lain. Sekali lagi penting untuk saya ingatkan kembali bahwa dalam persekutuan selalu ada keterlibatan bersama. Jadi ketika kita berdoa dalam persekutuan, Yesus mengajarkan kita untuk menggunakan kata kami, bukan saya. Dalam ibadah pun apabila itu ibadah dalam bentuk persekutuan, maka sebaiknya kita menggunakan kata kami. Artinya ketika kita berdoa, kita tidak berdoa untuk diri kita saja. Ketika kita datang beribadah, ketika kita memuji Tuhan, menyembah dia dan menaikkan pokok-pokok doa kita, kita tidak hanya membawa pergumulan pribadi kita, tapi kita melibatkan diri dalam persekutuan itu. Sehingga pergumulan-pergumulan jemaat yang lain pun masuk dalam permohonan kita. Dan doa itu dinaikkan bersama-sama, bukan secara pribadi perpribadi. Jadi persekutuan itu membentuk kita menjadi satu kesatuan keluarga. Ini yang namanya koinonia, ini yang namanya persekutuan. Lalu kemudian ayat 47a mereka memuji Allah, kita menyebutnya dengan pujian dan penyembahan. Nah pujian dan penyembahan itu karena kita berada di dalam satu persekutuan, maka sebaiknya pujian dan penyembahan itu adalah pujian bersama dan penyembahan bersama. Nah bukan berarti pribadi-pribadi itu tidak boleh, tapi agak sedikit rancu apabila kita hadir dalam persekutuan, tapi kita seperti sibuk sendiri dengan pergumulan kita, lalu tidak menganggap orang lain yang ada di sekitar kita sebagai bagian dari persekutuan itu. Nah ketika kita hadir dalam persekutuan, dalam ibadah-ibadah, baik itu ibadah minggu, ibadah rumah-rumah tangga, atau ibadah-ibadah komsel, maka datanglah, hadirlah dalam persekutuan itu, di samping kita membawa pergumulan kita, kita juga melibatkan diri dalam pergumulan saudara-saudara kita yang hadir pada saat itu. Sehingga ketika kita berdoa, doa syafaat, maka kita mendoakan orang lain. Karena syafaat itu juga kan sebetulnya artinya kita menjadi perantara. Itu kan kata syafaat dalam bahasa Arab itu berarti kita menjadi perantara. Artinya apa? Artinya doa syafaat itu kita mendoakan orang lain, bukan kita mendoakan diri kita sendiri. Sementara diri kita didoakan oleh orang lain. Ini esensinya dalam persekutuan itu. Jadi ibadah itu membentuk kita masuk dalam persekutuan yang sesungguhnya. Dimana kita peduli dengan orang lain dan kita menjadi bagian dari orang lain dan orang lain menjadi bagian dari kita. Nah ini bagian pertama, aspek pertama dari sebuah persekutuan. Jadi persekutuan itu harus kita lihat dalam kebersamaan dan aspek ibadah ini pun harus ibadah bersama. Baik itu sakramen-sakramen, kemudian doa-doa, dan pujian penyembahan semuanya harus secara bersama-sama. Makanya sangat dianjurkan apabila dalam persekutuan itu, baik itu doa maupun pujian, di situ lebih banyak menggunakan kata kami. Sama seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, Bapak kami yang di surga. Nah aspek yang kedua, kita lihat ayat 43. Ayat 43 dikatakan begini, Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kebanyakan orang membaca ayat ini fokusnya pada mujizat dan tanda. Sehingga persekutuan itu dilihat harus ada mujizat dan harus ada tanda-tanda. Kalau tidak ada mujizat, tidak ada tanda, maka persekutuan itu belum ideal. Masih harus dikembangkan lagi. Jadi mujizat dan tanda-tanda itu menjadi syarat mutlak dari sebuah persekutuan. Padahal kalau kita perhatikan baik-baik ayat ini, disitu dikatakan Egineto Depasep Suhe Phobos. Kalau secara harfiah diterjemahkan disitu Egineto dan datanglah Depasep Suhe ke atas semua jiwa Phobos ketakutan. Jadi ini sebetulnya yang mau ditekankan di ayat ini. Ada ketakutan yang muncul. Ketakutan disini bukan dalam pengertian seperti orang yang ketakutan melihat setan atau orang yang ketakutan karena berbuat dosa, tidak. Tapi Phobos disini dalam pengertian ada rasa hormat, ada rasa tunduk. Seperti seorang prajurit yang menaruh rasa hormat kepada jenderalnya. Jadi penekanan kata takut disini, ada ketakutan disini, lebih kepada relasi yang dibangun di dalam persekutuan itu. Jadi bukan pada mujizat dan tanda. Nah bukan berarti kita juga mengabaikan mujizat dan tanda. Bukan, tapi yang ditekankan disini sekali lagi bukan pada mujizat dan tanda-tanda itu. Tapi ada rasa takut dari orang-orang kepada para rasul. Kenapa saya mengatakan begitu? Perhatikan kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya dikatakan begini. Kata dia disini bisa diterjemahkan oleh, bisa juga diterjemahkan melalui. Tapi saya lebih suka menerjemahkan kata penghubung dia dalam bahasa Yunani disini dengan kata melalui. Kalau dalam bahasa Inggris umumnya diterjemahkan suru, melalui. Jadi banyak mujizat, banyak tanda ajaib terjadi melalui para rasul atau melalui rasul-rasul. Jadi yang ditekankan disini ada pada otoritas para rasul. Sehingga aspek kedua yang mau ditekankan disini bukan mujizat dan bukan tanda-tanda ajaib. Tapi aspek kedua yang mau ditekankan disini adalah posisi para rasul. Jadi kalau aspek pertama dari persekutuan tadi ada ibadah, maka aspek kedua sekarang kita bicara karisma, kita bicara tentang kepemimpinan, kita bicara tentang leadership. Atau lebih dalam lagi kita bicara tentang disiplin. Ya murid-murid Yesus itu kan disebut disciple. Disciple memiliki akar kata yang sama dengan disiplin. Jadi aspek penting dalam persekutuan yang tidak bisa kita abaikan juga, bahwa disitu ada kepemimpinan dan ada kedisiplinan. Ada ketundukan kepada orang-orang yang memiliki otoritas keimamatan. Dalam hal ini ditunjukkan adalah para rasul. Kalau di gereja-gereja kita mungkin ada gembala sidang, ada pendeta-pendeta, ada ketua majelis yang ditunjuk atau ditahbiskan atau diangkat berdasarkan tradisi gereja masing-masing. Nah orang-orang yang ditunjukkan ini memiliki wibawa, memiliki otoritas ilahi. Nah karena mereka memiliki otoritas, memiliki wibawa ilahi, maka jemaat harus memiliki ketundukan kepada pemimpin-pemimpin gereja. Atau kepada orang-orang yang ditahbiskan untuk menjabat jabatan khusus di dalam persekutuan itu. Tapi bukan juga kemudian kepemimpinan itu disalah artikan, artinya seorang pendeta atau seorang gembala sidang atau seorang majelis itu harus kita hormati seperti kita menghormati seorang raja. Tidak, tapi kita ada ketundukan, ada relasi yang semestinya antara kita sebagai jemaat dengan para pemimpin yang ada di dalam gereja kita. Ada kedisiplinan di dalamnya. Sehingga setiap program-program yang disusun bersama itu bisa dijalankan, ada yang memimpin, ada yang mengarahkan. Nah di dalam persekutuan kepemimpinan ini penting. Otoritas para rasul disini ditekankan. Jadi bukan pada mujisat dan tanda-tandanya, tapi pada rasa takut dan otoritas para rasul yang ditekankan disini. Nah ini dua aspek pertama dari persekutuan. Ada ibadah dan yang kedua ada karisma, ada kepemimpinan, ada kedisiplinan di dalam satu persekutuan. Nah masih ada dua aspek yang lain akan saya bahas di seri berikutnya. Tuhan memberkati.